Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Um swastiastu Um namo buddhaya Salam kebajikan Semoga kita selalu sehat Semoga selalu kita bahagia Semoga kita banyak rezekinya Amin Ya Rabbal Alamin Salam gen unasumus Salam catur Pada kesempatan kali ini Saya akan menganalisis mengenai Problem catur dua langkah mati Dimana pihak putih jalan duluan Bagi para penikmat catur Atau penghobi Atau pencinta catur Bolehlah silahkan pikirkan solusinya Saya akan memberi waktu 10 detik Nanti kita akan cocokkan jawaban anda sekalian Baiklah Baiklah 10 detik dimulai dari sekarang Nah bagaimana Apakah sudah memecahkan problemnya Apakah sudah mempunyai jawabannya Baiklah Mari kita bahas Bersama-sama Pertama untuk memecahkan problem ini Pertama untuk memecahkan problem ini Kita analisis dulu posisinya Untuk melakukan Skakmat dua langkah Pihak putih Langkah yang paling tepat adalah Ratu A 4 ke C 6 Ini langkah yang paling tepat Dari sini Pihak hidam mempunyai 6 simulasi langkah Yang bisa dilakukan Kita coba simulasi yang pertama Simulasi yang pertama Pion B7 Makan Ratu C6 Jika hal ini dilakukan Maka Raja Pihak putih Maaf saya Pihak putih ya Bisa melakukan Skakmat Dengan B6 ke B8 Maka problem Maka problem catur Dua langkah mati Terselesaikan Bagaimana jika Ratu tidak dimakan Baiklah Kita lihat simulasi yang lain Simulasi yang lain Jika yang dimakan Adalah Kuda Gajah C 8 Makan kuda D7 Jika hal ini terjadi Maka pihak putih Dapat melakukan Skakmat Dengan cara Ratu C6 Makan pion B7 Skakmat Maka problem catur Dua langkah mati Terpenuhi Bagaimana dengan Kemungkinan-kemungkinan yang lain Jika ratu Tidak dimakan Kuda Tidak dimakan Tapi Benteng Dimakan oleh Pion A7 Mari kita Lihat Jika Benteng dimakan A7 Benteng Dimakan Pion A7 Nah Untuk melakukan Skakmat Maka pihak putih Dapat Menaruh Ratu C 6 Ke A4 Skakmat Maka problem catur Dua langkah mati Terpenuhi Bagaimana jika Yang Yang memakan Benteng itu Dari Pion C7 Mari kita Lihat Kemungkinan yang terjadi Jika Pion C7 Makan Benteng B6 Jika hal ini terjadi Maka pihak putih Bisa melakukan Skakmat Dengan cara Ratu Makan Gajah C8 Skakmat Lalu bagaimana Dengan simulasi Terakhir Untuk pihak hitam Jika semuanya Tidak Memakan Pion Tidak Makan Gajah Juga Tidak Memakan Maka Langkah Satu-satunya Yang dapat Dilakukan Adalah Menggerakkan Pion A7 Misal Pion A7 Bergerak Ke A6 Maka Pihak putih Dapat Melakukan Skakmat Dengan Cara Benteng B6 Makan Pion A6 Skak Pion B7 Tidak Bisa Makan Benteng Karena Posisi Open Star Jika Pion Makan Benteng Maka Raja Akan Kesapu Oleh Ratu Baik Kita Simulasi Yang Terakhir Yang Bisa Mungkin Bagaimana Jika Pion A7 Bergerak Dua langkah Kedepan Ke A5 Pion A7 Bergerak Dua langkah Kedepan Ke A5 Hal Ini Tidak Akan Berpengaruh Apa-apa Hal Yang Bisa Dilakukan Oleh Pihak Putih Untuk Menyakkan Skak Mat Tetap Sama Yaitu Benteng B6 Ke A7 Skak Mat Posisi Tetap Sama Begitulah Analisis Dan Jawaban Saya Mengenai Problem Catur Dua Langkah Mati Putih Melangkah Duluan Saya Guru Gabut Semoga Video Ini Dapat Memberikan Hiburan Dan Juga Memberikan Ilmu Yang Manfaat Bagi Para Pencinta Penggemar Penghobi Catur Yang Lainnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Gen Una Sumus Hiburan Hiburan